Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lompong Tengah menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 di Gedung Dewan Setempat. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumarsono, didampingi oleh Wakil Ketua Julius Heri Susanto, Wakil Ketua Firdaus Ali, serta dihadiri para anggota Dewan dan Sekretaris DPRD Lompong Tengah beserta jajaran lainnya. Paripurna juga dihadiri oleh Bupati Lompong Tengah Musa Ahmad, para asisten dan staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, dan jajaran Forkom Pimda Kabupaten Lompong Tengah. Ketua DPRD Lompong Tengah Sumarsono mengatakan, sinkronisasi adalah hal baik dan perlu dilakukan antara pemerintah Kabupaten Lompong Tengah dan DPRD Kabupaten Lompong Tengah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kebijakan Umum Rancangan Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disampaikan kepada DPRD untuk dibahas disepakati bersama sebagai bentuk sinkronisasi. Dari hasil sinkronisasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah serta Rancangan Anggaran 2024 sebagai target pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp2.702 triliun lebih. Dengan rincian sebagai pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp244,600 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp2.454 triliun lebih, pendapatan lain yang sah sebesar Rp3.456 miliar lebih, belanja daerah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2.713 triliun lebih. Untuk anggaran belanja difokuskan pada masing-masing bidang dalam program kegiatan yang ada. Dari kesehatan, Kepala Pakai, Hizit Kepala Kalian, dan Kepala Kalian dan Kepala Kalian, BPJB dan BPRP dan Kepala Kalian, dari di Menara Tidak. Satu, penyampaian perancangan peraturan daerah dan Kepala Kalian dan Kepala Kalian serta Rangka Kalian dan Retribusi Daerah. Dua, penyampaian utang-perancangan perancangan kebesaran Rp2.702 triliun lebih, dan kebaritas laporan anggaran sementara di Kepala Kalian dan Kepala Kalian dan Kepala Kalian dan Kepala Kalian dan Kepala Kalian Tiga, persetujuan bersama, dua rencana peraturan merah terpapai bangsa tengah. Ada pun warna berdaya yang akan dilaksanakan persetujuan pada hari ini adalah sebagai berikut. Satu, rencana peraturan merah tentang percatatan peraturan merah nomor sepuluh tahun 2020 petas penyelaman agar petas kebiasaan baru dalam kecewaan tes pengendalian korona 2016-2019. Dua, rencana peraturan merah terpapai bangsaan terpapai bangsa antara peraturan merah terpapai bangsa di kecewaan tes pengendalian korona 2020. Rapat peraturan merah diterima agar petas kebiasaan pada hari ini adalah 35 anggota antara 50 anggota di ониwani. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat keempatan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, rapat keempatan, masa setia ketiga, tahunnya 2023, sedangkan dibuka dan terkumpang untuk umur. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yakni Ihsan. Sebagaimana telah berperkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sejarahnya telah berperkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023. Dua, penyampaian rancangan kuat dan BKS tahun 2024. Bepada yang pertama, diubah diubahkan rakyat daerah Kabupaten Lampung Tengah, Uji Kungsuri. Berdasarkan peraturan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2023, tentang rancangan kerja peminta daerah RKPB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024. Bersama ini kami sampaikan rancangan kebijakan Umum Tengah RKPB Kabupaten Lampung Tengah dan RKPB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024. Bukaten Lampung Tengah Tahun 2024, Bukaten Lampung Tengah ditindaklanjuti sesuai dengan RKPB Kabupaten Lampung Tengah. Memanggian berperkali diubah terakhir dengan RKPB Kabupaten Lampung Tengah dan RKPB Kabupaten Lampung Tengah. Bukaten Lampung Tengah, Musa Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyusun rancangan APBD 2024. Dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya, bersama DPRD akan didapati kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. Ketua, menurutkan kebijakan RKPB Kabupaten Lampung Tengah dan RKPB Kabupaten Lampung Tengah dan RKPB Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, untuk penyederhanaan regulasi, dalam Pasar 946-61 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara keberintah pusat dan keberintah daerah juga mengamanatkan. Peraturan lain pada daerah dan retribusi daerah cukup diatur dalam satu pergedaan dan menjadi dasar penghubungan pada daerah dan retribusi di daerah. Hal inilah yang kemudian menjadi perkembangan, perlunya disusun kembali dan pergedaan tentang ada daerah dan retribusi daerah yang terlalu. Bapak Ibu-Ibu-Ibu yang kami hormati, dalam rakyat-rakyat yang terlalu penang-penang pada daerah dan retribusi daerah, disusun kembali yang akan dikukup terdiri dari atas pajak bumi dan bangunan sebesar dan sekolah taat. Biar keberuntungan atas panah dan kabunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklamu, pajak kayak tanah, pajak keramu, berhubungan dan batuah, pajak sarang berukualet, opsi pajak kejaran berpotol, dan opsi biar balik nama kejaran berpotol, selanjutnya untuk retribusi yang ditarik, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa tertentu. Terdapat dari hari terdapat keningkatan pendapatan atas daerah, di Kabupaten Lampung Tengah, demi terakhir kembanggilan dan peningkatan kejaran ke atas daerah. Kemudian anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Majar Fitri, dalam menyampaikan laporannya menyampaikan, pemerintah Lampung Tengah mengkonsepkan tahun 2024 dengan menyongsong pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, selaras dengan program nasional. Dalam hal ini lanjut Majar Fitri, tentunya kualitas pendidikan juga ditingkatkan, dengan sebaik mungkin untuk merekrut sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia unggul yang punya daya saing tinggi akan dikerahkan di tahun mendatang, diarahkan untuk satu pemerataan, kualitas sarana dan prasarana wilayah, dan pelestarian lingkungan hidup. Sehingga potensi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan didukung dengan pemerintah yang punya anggaran cukup, akan memajukan Kabupaten Lampung Tengah, dan menjadi lebih baik lagi. Tentunya didukung oleh pemerintah selain dengan anggaran, juga kualitas pelayanan publik dengan tata kelola yang sistematis. Terima kasih telah menonton! 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 keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan terakhirnya status pandemi coronavirus COVID-19 yang ada di Indonesia. Menindahkan juta hal tersebut di atas, maka perda yang mengandung ketentuan saksi tersebut coronavirus yaitu perda nomor 10 tahun 2020 harus dilakukan pencabutan sesuai mekanisme yang berlaku. Berdasarkan ketentuan kapiran kedua Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 huruf C. 4223 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi. Bapak Ibu hadirin sidang parikunan yang kami memahami. Sesuai alatan Imendasi nomor 53 tahun 2022 dengan adanya pencabutan PPK ini selanjutnya tetap mengaklirkan satuan tugas dalam rakam tanggungan provitori kebawasan dan menjermati penerbangan angka COVID-19 dengan tetap berkoordinasi dan berkoordinasi dengan instansi berkita lainnya. Dua, penyempurnaan dalam darat dan berbeda sesuai hasil fasilitas jual hukum Provinsi Lampung yang tertuang dalam surat diperlul Lampung dan berkita terkita lainnya. Dua, penyempurnaan di durur Rauda perbaikan pada konsideran peningat dan menimbang sebuah perubahan pada batal tubuh Rauda. Tiga, dengan dicapunnya, perda ini untuk memberikan tanggungan hal hukum sebagai upaya menjaga pengendalian COVID-19 yang berpelan Bupati dapat menerbitkan seluruh untuk melaksanakan perunannya yang dianggap perlu sesuai ketentuan perhatian perundang-undangan sebagai payung hukum dan penjagaan dalam COVID-19 pengendalian COVID-19. Memperhatikan hasil proses pembahasan tersebut di atas, maka Lampung dan pencabutan atas perda nomor 10 tahun 2020 dapat ditindak aduki untuk ditetapkan menjadi perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalu. Bapak Ibu Hadirin Sidang Pakat Kurnal yang kami memahami, demikian Lampung dan Badan perbentukan peraturan daerah terhadap Lampung dan pencabutan atas perda nomor 10 tahun 2020 tentang peduluan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penjagaan coronavirus 2019 mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih. Penang cawak sikam lakungan saya kurang hijau nyimpan yang tertipu kok, maaf kali itu. Selamat menikmati. Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Lambok Nainggolan mengatakan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam wujud sinkronisasi agar ke depannya Kabupaten Lampung Tengah unggul dalam peningkatan kualitas. Pihaknya berharap pembahasan ke depannya agar dapat lebih rinci dan menjadi atensi bagi para pengusung rancangan yang ada. Sehingga program-program yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik tepat sasaran, tepat anggaran, dan tepat tujuan sehingga Kabupaten Lampung Tengah ke depannya dapat lebih maju dan juga sejahtera. Pertanggung jawabannya telah sama PPD tahun 2022 diurmaikan sebuah hari ini. Bapak padahal dan hadirnya kami hormati. DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberikan kecatatan dan saran dan ada kelasan pembangsa terundang tentang pertanggung jawaban penasaran PPD di tahun 2022. Ketatan tersebut setelah dimasukkan sebagai rekomendasi yang bersifat korektif, konstruktif. Dan sekaligus menjadi harapan PPD, kira-kira di masa-masalah akan datang, termasuk ada perbaikan-perbaikan, penyesuaian, pengembangan, dan peningkatan dalam perjalanan-perjalanan pemerintahan, pelaksanaan kebohon daerah dan pelajaran masyarakat. Yaitu satu, terapur dalam pertanggung jawaban perasalatan ini, terapur dalam pertanggung jawaban penasaran PPD di tahun 2022 menguat pelaksanaan keuangan pemerintah daerah yang telah gauhi oleh BPD TNI perbuatan peti silangku yang berdiri dari pelaksanaan kesehatan PEMBICARA 1 melakukan perbuatan saldo tanggung jawaban lebih, melakukan perbuatan ekritas, tetapkan dan melakukan perbuangan. Dua, kebijakan bergurung pemerintahan pemerintahan daerah. A, pendapatan. Pemerintahan pendapatan daerah tahun tanggung jawaban 2022 masih terdapat takdet pendapatan yang beruntung optimal. Dalam upaya meningkatan pemerintahan daerah tersebut, maka pada tanggung jawaban akan memberikan persatapan sebagai tribut. Satu, pembentukan peraturan daerah bahwa tentang tanju sewa, atas kubu, toko, dan kiosk, pemerintahan masak dengan mempertimbangkan kerasi penelayan dari kantor, penerbongan kekayaan negara, melalat, atau katuk kainya. Dua, pemerintahan daerah berorong pada pemilih-pemilih untuk menggali dan meningkatkan potensi sumber PAD pada pemilih masing-masing dan beri sanksi negasi pada pemilih yang tidak mencapai target. Tiga, meningkatkan nilai kuat penjajah atau penjajah B. Daerah Kotaan yaitu kecamanan terbang yang besar, kecamanan berusuki, kecamanan dikunci, dan kecamanan kumul. B. Belanja 1. Meningkatkan kuantitas perencanaan pemanggaraan dan belanja masing-masing prakabaya. Hal ini dilakukan agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terserat oleh peranggaraan sesuai program. Pegiaraan dan sub-tigaran yang telah dikira setakat. Dua, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan dan sub-tigaran pada tahun penjanaan secara teknik. Tiga, perlu adalah peningkatan suktivitas terhadap penentuan program dalam perencanaan pemanggaraan yang terintegrasi dengan program-program dari pemanggaraan usaha. Empat, mempercepat kekayaan peningkatan buku di dalam kesengaran jaringan peningkatan sosial dan pendidikan yang semuanya itu sangat berorban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lima, pemerintah daerah membutuhkan tim khusus untuk memiliki belanja bagi pulauan. Lima, pemerintah daerah setelah mereaksikan sistem aplikasi yang berumah datang mengawai kapal dan petera yang terintegrasi antara BSDM BKAD dan BKAD dan BKAD dan BKAD dan Tujuh, merekomendasikan kepada binas sosial dan binas kesehatan agar melakukan penampilan langsung kepada paham miskin dan kuat-kuat yang sedang datang keadaan datang arah sakit adalah melakukan penampilan dan bisa dilakukan perabahan di rumah sakit daerah kapal terakhir yang tidak memperli BJS mandiri maupun BJS BPI mandiri yang tidak tak miskin sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sesuai amalan pendang-pendangan terkait pencatatan BPI untuk memberi pengumuman satu kepanjang masyarakat untuk itu perlu kononasi antara kesejaan dan iklas kesejaan delapan merekomendasikan kepada Bias Bina Pada agar di sepanjang jalan masyarakat kumpul dilakukan perbaikan antara sambungan BIS supaya tidak menempulkan kecelakaan akibat sambungan jalan yang tidak apa-apa tidak paling memperbaik demikian lah jadi pembahasan laporan kita menjawabkan kelas terakhir ini tahun tahun 2022 harapan kami masukkan dan saran jangka kesenaikan dapat dijadikan cukup perbaikan kemahuan 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 terpat yang beraginya untuk kesedaran kemasyarakat penanggung menghasiskan kemahuan 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 padipurna diakhiri dengan penanda tanganan persetujuan yang dilakukan oleh ketua DPRD Lampung Tengah beserta para wakil ketua dan Bupati Lampung Tengah kemahuan selamat menikmati dari Lampung Tengah Tika Sudarlis melaporkan